Tahun baru biasanya sih motor baru juga Dan dalam video kali ini gue mau kasih Beberapa rekomendasi ketika kalian ingin membeli sebuah motor baru Ya baik dalam kondisi yang memang bener-bener full baru atau yang second Supaya kalian gak salah pilih Pokoknya kalian tonton terus video ini sampai habis Hai semuanya kembali lagi dalam vlog gue bersama gue Jody Dan ya sesuai dengan judulnya gue mau kasih panduan membeli motor di tahun 2023 Kenapa gue bikin video seperti ini? Karena menurut gue ya sebenarnya sih di tiap tahunnya itu memang orang-orang kan suka pengen yang baru ya Untuk mengawali tahun yang baru ini Karena fokusnya adalah roda 2 Jadi gue akan kasih rekomendasi kepada teman-teman semua yang nonton Ketika kalian ingin membeli motor baru Kira-kira motor apa sih yang paling worth it di tahun 2023 Di sini gue sudah punya list beberapa motor dari tiap kategori Baik itu dari yang Matic Matic yang kayak dari 125cc ke bawah Terus Matic yang 160 atau 50cc Yang 250 Terus juga ada motor sport, motor naked Pokoknya semua kategori akan kita bahas dalam video kali ini Nantinya tinggal disesuaikan aja guys Kalian pengen beli motor yang tipenya apa dan budgetnya berapa Di sini gue akan kasih tau semuanya Kita mulai dari motor Matic dulu Yang CC-nya under 125cc Dalam kategori ini gue sudah research gitu ya Udah research mana motor-motor yang kira-kira worth it Kalau misalnya kalian pengen beli entah itu yang kondisi baru atau kondisi second Kalau motor barunya itu betternya sih kalian beli motor beat Kenapa beat? Karena dari sekian banyak motor Menurut gue Honda Beat ini adalah yang paling value for money Selain memang motornya irit Tetapi juga motornya itu bandel Apalagi resale value-nya Kalau misalnya suatu saat kalian ingin jual lagi motornya Itu masih tinggi guys Jadi gue rasa kalian beli motor kondisi baru Di tahun 2023 untuk yang kategori Matic 105cc kebawah Honda Beat sepertinya cocok menjadi pilihan kalian Begitu juga dengan motor secondnya guys Untuk motor secondnya sendiri Honda Beat juga yang salah satu merupakan motor yang paling value for money sih Karena disini gue incerah di harga yang memang paling rendah Serendah mungkin yaitu under 10 juta Kalau misalnya memang kalian cari motor yang 105cc di atas 10 juta Sebenarnya pilihannya sudah mulai banyak Tapi karena disini gue carinya yang memang worth it Yang value for money Dan gue rasa ketika kalian beli motor ini Kan pasti akan dipakai buat daily Entah itu buat motor operasional Motor buat pergi ke pasar Atau ke kantor Atau buat sekolah Kuliah segala macem Gue rasa Honda Beat ini Kalau misalnya kalian lagi cari Ya unit secondnya Ya at least yang tipenya yang sudah injeksi ya Yang gen kedua dari Honda Beat Itu kalian bisa dapetin di harga 9-8 juta Gue rasa masih bisa gitu Kecuali memang kalau misalnya kalian ada budget lebih Terus kalian tetap ingin beli second Gue sih saraninnya jangan Honda Beat Kalian aja Kayak misalnya Yamaha Frigo gitu kan Atau Honda Vario Vario 125 Itu rata-rata memang harganya sudah di atas 10 juta Pokoknya ya worth it gitu Yang value for money ya itu Ke motor-motor yang udah tadi gue sebutin Lalu berikutnya kalau misalnya kalian lagi cari Motor Matic Yang istilahnya Niche Market Gitu ya Gue rasa sih kalau untuk yang pasarnya segmented Dan CC-nya under 125cc Yang paling worth it saat ini masih di Yamaha Fazio sih Gue gak bisa bohong juga sih Memang bagus gitu Istilahnya alternatifnya Kalau misalnya kalian pengen beli Vespa Ada Fazio nih pilihannya Dan memang pasarannya pun kalau harga secondnya Kalian bisa dapetin tuh di angka Range-range 18 juta 20 juta gitu Walaupun harga barunya sih sebenarnya gak beda jauh ya Gue saranin Untuk Yamaha Fazio ini Carilah yang ngejualnya tuh langsung dari usernya Bukan dari pedagang Kecuali memang kalian ada duitnya Dan kalian gak sabar ya silahkan Tapi menurut gue itu kurang worth it Dan akhirnya jadi buang-buang uang Ya itu aja sih saran gue Lanjut ke kategori berikutnya Yaitu kategori motor Matic 150 atau 160cc Karena ini tahun 2023 Motor yang paling worth it Ketika kalian ingin beli baru Menurut gue ya guys Menurut gue adalah kalian belinya Yamaha N-Max Nah kenapa N-Max? Kenapa bukan PCX? Gue punya alasannya Spare partnya Kalau misalnya beli motor baru Pasti langsung mikirin spare part Karena menurut gue ya itu penting Ketika kalian servis Terus kalian butuh spare part yang memang Ready stock Karena kebetulan Yamaha menurut gue Dari sekian banyak pengalaman orang-orang Sama termasuk gue juga Yamaha itu seringnya ready stock Dan harganya relatif lebih murah Ketimbang Honda PCX Dan Yamaha N-Max itu juga harga barunya Cenderung lebih murah ketimbang Honda PCX guys Murni karena itu aja sih Karena kalau misalnya di spec to spec Ya kalau misalnya kita head to head sama N-Max Sama PCX Gue rasa sama-sama aja Punya kelebihan dan punya kekurangan Dan gue rasa kalian beli antara kedua itu pun worth it Sebenernya Tapi kalau gue pribadi Gue akan lebih saranin ke Yamaha N-Max Lalu untuk motor secondnya menurut gue Untuk yang kategori Matic 150cc atau 160cc Betternya saran gue adalah Kalian coba deh Lirik Honda Vario 150 Entah itu yang tahunnya 2015 Sampai 2020 Karena harganya itu kisaran dari 15 juta sampai 20 juta Tergantung kondisi Dan mungkin ada modifikasi yang tertempel pada motornya Nggak segede N-Max Tapi fitur dan specnya Ya udah sama kayak N-Max sih Walpun memang nggak bisa head to head Tapi gue ngeliat disini dari value-nya Ya menurut gue itu Honda Vario 150 Kalian bisa langsung lirik aja Ketika kalian ingin membeli motor baru Tapi second Lanjut rekomendasi berikutnya Kita masuk ke kategori motor 150cc nih guys 150cc yang sport bike Yang motor fairing Nah kalau motor fairing Ya kalau misalnya kalian mau beli baru Udah pasti ya pilihannya Suzuki GSX R150 Itu udah paling bener banget Kalau misalnya kalian pengen beli baru Dan harganya worth it Pada dasar 150cc itu juga Bukan motor yang didesain buat kenceng-kencengan Tapi at least kalau misalnya kalian pengen motor sportnya Memang proper di segmen tersebut Menurut GSX itu udah paling bener lah Apalagi mengingat harganya juga Di antara rival-rivalnya Dia yang paling murah Walaupun murah Tapi bukan yang paling murahan ya Karena ya Suzuki juga punya kualitas Dan GSX R150 adalah pilihan ketika kalian Kalau misalnya pengen beli motor baru di segmen tersebut Kalau untuk motor secondnya Gue sih akan menyarankan kalian Lirik Yamaha R15 Yang V4 guys Menurut gue adalah salah satu motor Yang memang paling value for money di segmen ini Karena selain memang fitur yang paling overkill di kelasnya Apalagi harga bisa mepet-mepet baru Sama yang Suzuki GSX tadi Itu adalah udah paling bener tuh Jadi ya itu rekomendasi gue Soal motor sport bike di segmen 150cc Kalau misalnya motor nekatnya Pilihannya sih kalau nggak ya Motor Vision CB 150 Atau GSX yang versi S ya S150 Jadi 3 motor tersebut Yang paling worth it Untuk kalian beli Gue akan menyarankan kalian belinya yang Honda CB 150R Karena selain memang fiturnya Yang sama value for money di kelasnya Udah upset down Udah DOAC 150cc dan percepatan Lalu Honda irit pula gitu kan Motor itu adalah motor yang paling logis Kalau misalnya kalian pengen beli motor nekat di 150cc Kalau misalnya ngomongin niche marketnya Yaitu yang 150cc tapi touring baiknya Ya apalagi kalau bukan CB 150X Karena cuma dia doang yang main di situ sendiri Merupakan motor yang paling gokil di segmen 150cc Karena mengingat dia adalah kategori motor touring Dan satu-satunya motor touring di kelas 150cc Kalian mau beli baru atau second Munggo Tapi gue saranin sih tetap belinya unit second Karena udah pasti lebih murah dong Lanjut kita bahas lagi Motor dengan kategori segmen 250cc Satu selinder Nah untuk satu selinder ini Kalau misalnya kalian berniat untuk membeli motor baru Kalian lirik deh Kawasaki RR Mono Mengingat juga CC nya udah 250cc Satu selinder Plus harga baru dari RR Mono ini Itu bisa nyamain harga R15 V3 Yaitu segmen 150cc Tapi kalian udah bisa dapetin motor 250cc Ya udah pasti pilihannya jatuh ke RR Mono Itu adalah pilihan yang sangat gampang banget sih Jadi kalau misalnya kalian lagi cari 250cc satu selinder Harga baru RR Mono Itu pilihan gampang banget Kalau misalnya kalian lagi cari yang second Ya udah pilih aja tuh motor yang kayak gue Honda CBR 250R Yang versi Thailand tuh Yang CBU Thailand Harga pasarannya sih sebenernya Masih di kisaran 15 juta sampai 25 juta Tergantung kondisi dan Tipe yang ABS atau yang non ABS Menurut gue itu adalah salah satu yang paling value for money Dan untuk di kategori ini Sebenernya itu gampang banget ya Gue ketika ingat kategori ini Gue langsung ingatnya Kalau baru RR Mono Kalau second Ya CBR 250 Single R Lanjut lagi Kalau misalnya 250cc yang 2 silindernya Untuk harga baru Ini juga cukup gampang sih pilihannya Yaudah kalian beli aja tuh Yang paling value for money ya Kawasaki Ninja 250FI Yang 2 silinder terbaru itu Nah itu juga salah satu motor yang value for money Kalau misalnya kalian beli yang harga baru ya Tapi value for moneynya itu adalah Ketika kalian beli motor yang non ABS Kalau udah ABS Itu harganya sudah pasti lebih mahal lagi Kalau misalnya untuk motor secondnya Ya R25 Gampang banget R25 gen pertama pun Harganya sudah start from 20-an juta Sampai 40 juta Itu Yamaha R25 Itu pilihan gampang banget sih Kalau misalnya motor nakednya Kalian bisa lirik Untuk motor barunya ya lirik MT25 sih Udah paling bener Karena kalau ngomongin Z250 Udah ketinggalan jaman Di Indonesia dia nggak masukin Z250 yang terbaru Jadi barunya MT25 Dan secondnya tetap MT25 juga Tapi yang versi old Karena ada juga yang ngejualnya sampai 25 juta Tinggal dicari aja kalian Rajin-rajin tuh carinya Karena MT25 ini menurut gue Adalah motor naked di kelas 250 cc 2 sinder Yang paling worth it Paling value for money Mengingat dia punya spek Dia punya harga jual yang memang sangat masuk akal Jadi ya tinggal disesuaikan aja sama budget kalian Kalau misalnya untuk segmen yang 250 cc Tapi yang niche market Atau yang segmented banget Ya udah pasti kan kita akan ngomonginnya 250 cc 4 silinder Ya siapa lagi kalau ZX25R gitu ya ZX25R sendiri Mau harga baru Mau harga second Gue bisa bilang mahal Tapi kalau memang kalian ada budget lebih Better belinya yang second Kenapa gue bilang gitu Kok budget lebih bukannya beli motor baru Bukannya motor second gitu Karena motor second yang dijual di Indonesia Rata-rata ZX25Rnya itu Kondisinya sudah termodifikasi Dan termodifikasi ini ada yang gak nanggung Dan balik lagi guys Kalau misalnya kalian pengen beli ZX25R Kalau bisa sih langsung aja ke owner pemiliknya gitu ya Karena bisa langsung nego langsung Tanpa harus ada perantara Atau ada kayak pedagang Karena biasanya kalau dijual di pedagang-pedagang Itu harganya relatif lebih tinggi Ketimbang dijual langsung sama ownernya Jadi udah jelas ya Kalau untuk segmen 250cc Oh iya satu lagi Segmen 250cc Tapi Matic Ya kalau misalnya Matic ini juga sangat pilihan gampang Kalian misalnya pengen beli motor baru Segmen Matic 250cc Pilihannya itu jatuh ke X-Max Udah paling bener X-Max yang paling terbaru 2023 Tapi kalau ngomongin Forza Lebih baik kalian belinya motor second Kenapa? Walaupun memang motor second Forza itu Cenderung lebih mahal ya Cenderung lebih mahal daripada X-Max Tapi kalian bisa langsung dapet unitnya Karena kalau misalnya kalian beli baru Itu inden guys Kalau misalnya kalian pengen beli motor baru Forza Honda Forza 250cc Itu indennya sampai kurang lebih setahun Mungkin paling cepat 6 bulanan gitu Ya segitu tuh indennya Lama banget Jadi kalau misalnya kalian ada budget Pengen beli Forza Better beli yang second Karena unitnya ready stock Kelupaan guys Untuk kategori 250cc Yang adventure Atau yang touring Sebenarnya ada 2 pilihan nih Yaitu dari Kawasaki Atau dari Honda Kalau dari Kawasaki Ada Versys 250 Dan kalau dari Honda Ada Honda CRF 250 Sebenarnya Dua-duanya ini menurut gue Worth it Tapi worth itnya Kalau beli second Dan peruntukannya sebenarnya Beda ya Kalau Versys itu Fokusnya adalah Untuk kalian yang memang Sukanya touring Di jalanan aspal Kalau misalnya kalian yang demen offroad Terus juga masuk ke hutan-hutan Segala macam Pokoknya yang memang Lintasannya lebih sering di tanah Better kalian pilihnya CRF Karena memang lebih proper Dan lebih mantep Kalau dipakainya buat offroad Jadi tinggal dipilih-pilih aja sih guys Kalau gue pribadi Gue sih lebih pilihnya Versys 250 Karena kalau gue Akan lebih sering Ridingnya di jalanan aspal Ya sebenarnya sih Pakai Versys 250 Buat offroad-offroad sedikit Bisa Tapi Akan lebih seringnya Dan lebih logisnya Ya Kalau gue sih di aspal Dan secara harga pun Karena memang mirip-mirip Makanya itulah Kenapa gue lebih pilih Versys Ketimbang CRF Walaupun CRF itu Pride-nya lebih keren Dan lebih mantep Ketimbang Versys Berikutnya Kalau ngomongin Motor listrik Terus terang Sebenarnya ini juga Hal yang baru Ketika gue melihat Sebuah Trend motor listrik Sebenarnya juga Akan menjadi nanti Peralihan ya Dari motor Konvensional Ke motor listrik Ini adalah Merupakan tahap Awal di Permotoran di Indonesia Dan motor listrik Yang menurut gue Paling oke Sejauh ini adalah Kalian bisa lirik Motor alfa Terus motor dari gesit Terus yang paling proper Dan yang paling oke Sejauh ini Kalau misalnya ngomongin motor listrik Adalah motor dari Segway Karena motor listrik sendiri Kalau bicara soal Range-nya Range perjalanannya itu Rata-rata Itu 50-100 km Per sekali Cas full Ya paling itu aja sih Kalau misalnya bicara Soal motor listrik Soalnya motor listrik ini Adalah dunia yang baru Dalam permotoran di Indonesia Dan kalau misalnya Kalian gak mau nanggung Better pilihannya Jatuh ke segway Tapi kalau kalian memang Buat keperluan sehari-hari Kayak entah itu Buat ke pasar Buat Nganterin anak sekolah Karena Range 100 km itu Sebenarnya udah lebih dari cukup Kalau user daily-nya itu Cuma di perkotaan Atau Daerah perkomplekan lah ya Yaudah Lirik aja tuh Motor dari Alfa Yang memang ala-ala motor Kayak NMAX PCX Atau Motor dari Gesits Yang modelnya Seperti kayak Vario Kayak gitu-gitu Dan Udah Itu semua guys Paling itu aja Dari kategori Motor Matic Yang CC-nya Paling kecil Sampai CC 250 CC yang 4 silinder Begitu juga dengan Motor listrik Karena mau bagaimanapun Pasar motor Yang udah gue jelasin Dalam video inilah Yang rame-nya Ya disitu Market-nya Dan nanti Next-nya Gue akan bahas Soal motor besar Yaitu yang Sesimo G-nya Mana kira-kira yang Value for money Cuman Untuk topik itu Gue akan bikin Di video Tersendiri aja Nggak akan gue satuin Karena memang Beda Pastinya Sangat beda Dan sangat jomplam banget So kalau begitu Semoga kalian sudah Tercerahkan Kira-kira Mana yang akan kalian Incer Dalam soal Pembelian motor Di tahun 2023 Jadi itulah Pandangan gue Soal motor yang Paling worth it Di 2023 Dan ya Gue akhirin Kalau misalnya Kalian suka dengan Video seperti ini Jangan lupa di Like, Comment, Share, dan Subscribe Sampai jumpa di Video berikutnya Bye-bye 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 ��uro